Oke temen-temen lanjut lagi nih di Subnautica Kemarin kita progressnya udah sampe bikin base sendiri ya Walaupun disini masih pake konektornya guys Bener kata kalian ya Ini tuh masih konektor Kita belum punya ruangan khusus Dan gue udah baca juga nih komen dari kalian Ternyata guys Kemarin gue banyak banget yang kelewat ya Ketika eksplorasi Jadi gue banyak banget melewatkan item-item kayak PDA kata kalian ya Nah jadi guys sebelum kita progress lebih lanjut Kita bakal ambil dulu PDA yang kemarin Ini kenapa ngikutin gue dia Kita ambil dulu ya Biar kita gak ada yang kelewat guys storynya Sebentar aku tadi Ah ini kita pindahin ya Ini mau gue pindahin kenapa guys Suaranya sedikit mengganggu Kita ambil dulu ya Soalnya cukup mengganggu guys Kita taruh agak jauh ya Nih kamera gue nih dimainin sama ini ya Stalker itu ya Ini kita taruh disini ya Oke Biarin aja disitu Harusnya sudah gak kedengeran lagi disini Nah udah gak kedengeran ya Jadi Kita pertama bakal balik ke tempat kemarin Kayaknya bisa kayak gini guys Ini dia Kita kan bisa tuh Ngeliat lokasi yang kemarin Ternyata tinggal diakses disini loh Nih bisa kita nyalakan Yang ini gue matiin aja ya drone Biar gak pusing nanti Pertama yang paling deket dong 500 400 Ternyata lebih deket yang Lipot 17 ya Yaudah lah guys Gak apa-apa ya malam-malam ya Kita cuma perlu mengambil PDA Yang sempat tertinggal Ini gak bakal lama kok Nih gelap banget guys Bayangin kalian Ketika berada di laut sendirian Tiba-tiba gelap kayak gini Ini lampunya udah gue nyalain loh Gelap banget Oh iya oksigen ya Jangan lupa ya Ditambah lagi suara-suara tuh Kayak gitu guys Bikin serem ya Ini baru sekitar 40 meteran loh tuh 40-50 meter Nanti kayaknya bisa lebih dalam Nah ini dia Kita sudah sampai Oh yang ini ya Oh betul Temen-temen Oke thank you Thank you Thank you Ternyata gue ketinggilan PDA kayak gitu Nah itu mestinya bisa dibaca kan Oh di data bank Nih Kita bisa denger ya Oh ini suaranya Kalian bisa baca yang ini Jadi si Ozy ini Temen-temen takut ya Karena dia mendarat Intinya ya Dia mendarat di area-area yang Banyak goa kayak gitu Dan di goa-goa yang kayak gini Katanya Ada makhluk-makhluk aneh Wah Oke sekarang kita akan menuju yang Kesana ya Jadi kita udah tau nih Lipot 17 Ceritanya kayak gitu Sekarang kita menuju yang Kesitu Yang Ide-nya hancur ya Kalau gak salah Hancur juga kayak gitu sih Sama ya Hancur juga lipotnya Nih Sampai temen-temen Oh Kayaknya guys Item-item yang sudah pernah kita scan Itu Dia spawn lagi Iya gak sih Tuh Ini kemarin udah gue ambil loh Dia muncul lagi Sebentar Kita akan masuk Ambil PDA-nya Nah Yang kayak gini ya Oke oke Thank you guys Kita baca dulu Untuk yang ini Ceritanya temen-temen Ya mereka ini kan berdua nih Mereka itu mau pake sea glide Yang mana sea glide itu Idealnya untuk satu orang ya Tapi mereka naik berdua Nah jadi disini Kayaknya terjadi kerusakan Ke sea glide-nya mereka Gitu gak sih Bisa-bisa overload katanya Tapi itu masih asumsi ya Kita gak tau Kita gak tau Apakah mereka selamat Dan mereka kemana Kita gak tau Oke berarti kita pulang Kesana ya Kita pulang dulu Dan kita lanjut story-nya guys Masuk kesini lagi Akhirnya kita balik ke port awal ya Oh gimana kalau kita bikin juga Radio ini nanti guys Kita dengerin dulu ya Oh ini itu temen-temen Every queen Every queen adalah Kayaknya penyelamat kita ya Jadi dia tadi mengontak kita tuh Masih perlu bantuan gak Dan mereka ngeluh ya Mereka udah Nge-contact Tapi gak dibalas gitu Ya gimana lagi temen-temen Auroranya udah meledak Nah sekarang kita gimana nih Kok nyangkut Kita harus mencari apa nih Mencari blueprint Sayangnya kita gak punya peta disini Apa menuju aurora Eh jangan lah ya Ada radiasi kan Tapi kita udah punya bajunya guys Jangan dulu Kita coba eksplor dulu ya Nih aku sekarang menuju ke timur Kita eksplorasi ke timur Nih aku menuju ke kedalaman lagi ya Ternyata masih ada guys Kayak gini-gini nih Ini bisa di scan Bisa di scan Scanner room Tapi kita udah punya loh Iya kita udah punya Jadi kalau yang udah punya ya Bener kata kalian ya Ini Bisa jadi resource lain Nah itu belum tuh Kita masih belum punya Dia jadi resource lain guys Brand coral ini untuk apa sih Brand coral guys Kita baca dulu Oh ini itu Untuk menyerap oksigen Coba Harusnya kita bisa ngisi oksigen disini Maksudnya ya Bener temen-temen Tuh nambahkan oksigennya Kita tunggu lagi Guys bener guys Weh menarik nih Jadi kita bisa eksplor Lebih jauh ke dalam ya Oke Sangat menarik mekaniknya Ini bioreaktor pragmen Ambil aja Guys Udah jadi bioreaktornya Kita udah bisa bikin Jadi prioritas kita saat ini Adalah mencari blueprint Ambil batu ya nih Gue ambil batu-batu ya Ambil batu-batu Sama blueprint Nah ini Ini apa nih Oh coral Gue kira tadi benda apa gitu Ternyata coral Guys ini Kayaknya makhluk baru deh Nah apa tuh Kok dia nyelam Bukan nyelam sih Ngegali apa gitu ya Kita scan dulu Eh mana sih Oh di atas Ada hiu Hiu pasir Musuh gak sih ini Oke kita baca dulu Oke nyerang dia guys Nyerang 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 Gak jadi gak jadi Kita baca lagi Musuh Sesuai namanya Musuh itu temen-temen Tapi dia menjaga sesuatu loh Dia menjaga sesuatu nih Ini apa ini Oh Ada salt deposit Kita bisa ambil Menggunakan alat khusus Katanya guys Kayaknya kita perlu Tandain deh Area-area yang kayak gini guys Kok udah siapin sih Satu beacon nih Kalau mau nandain ya Nih nih Ada satu beacon nih Tapi nanti dulu deh Kita cek dulu yang lain ya Gak terlalu jauh sih Tinggal balik aja Ini kan ke arah timur ya Tinggal diingat aja Ke arah timur Nah blueprint lagi nih Sea mood fragment Mantap gak tuh guys Dua per tiga kah Dua per tiga Mana lagi Ini Nuclear waste Banyak banget ya Kita belum tau nih Fungsinya apa Eh ini apa ini Oh ikan Sepertinya tidak ada lagi Itu pun belum gue scan loh Yang batu sandstone itu ya Nah ini kita scan Bisa gak Gak bisa Ini Oh bisa di scan berkali-kali guys Atau itu beda ya Iya itu beda ya Oh iya beda Ada Spesimen Makhluk-makhluk yang khusus Kayak gitu guys Terkena infection Warna ijo katanya Terus warning Ini bisa menyebabkan Penularan ya Jauhi Jangan dimakan katanya guys Oke oke Thank you informasinya Thank you Thank you Guys Kita harus kemana Aku belum tau Yaudah lah ya Gue explore random aja ya Sementara Ini guys Ada lagi guys Apakah ini si mod lagi Betul guys Kita udah bisa bikin dong Tuh blueprint baru WD Jadi kita pulang dulu temen-temen Ternyata bisa gini loh Aku bisa buka PDA sambil berenang Tuh bisa Gue tekan spasi Bisa belok Ternyata bisa gitu Baru sadar Kita sambil liat ya Dimana si mod Kita bikin itu dulu deh Kita akan bikin Pertama adalah Titanium ya Kita butuh 10 10 Tuh itu udah 8 ya Ah udah bisa tuh Udah bisa Ini 1 Itu power cell Bikin glassnya 2 kali 1 lagi nih Wih Lubrikan Bisa guys Bisa 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 Tuh udah lengkap ya Gue tinggal kesini Nih ambil yang ini Oh ternyata dia gak ini guys Gak respawn loh Habis ya Inventory full Kocak banget Minum aja ini ya Ini dimakan Oke oke Yaudah cukup ya Mestinya cukup 3 itu cukup sih Satu Lubrikan Guys Udah bisa Nah terus guys Bikinnya dimana Kok gue gak ketemu loh Gak ada Sea glide Oh disini ada Rebreeder guys Ada item baru Nanti kita bikin dulu Gue cek dulu nih Yang baru-baru ya Jangan sampai kelewat Yaudah ini baru nih Rebreeder Nanti kita bikin Rebreeder 1 Tapi yang jelas Gimana cara bikin Sea mode itu Gue gak tau Apakah perlu bikin Ininya dulu Yang ini dulu nih Mobile device bay Kayaknya itu deh Coba gue baca dulu ya Sebentar Oh betul temen-temen Bukan device ya Mobile vehicle bay Ini Kita perlu bikin ini Jadi perlu Nyari satu blueprint Oke Kalau gitu Kita cari Semoga gue carinya Gak lama guys Itu blueprint ya Satu lagi loh Kita perlu mencari Inikah Bukan Cari kotak ya Cari kotak ya Intinya cari kotak Nah ada kotak nih Bener Langsung ketemu Kocak gak tuh Langsung dapet guys Gak jauh ya 100 meter Dari base Ternyata Langsung kita bikin Sebentar Bikinnya gimana Ternyata ini Perlu titanium juga guys Sama lubricant Dan power cell Dukung gak ya Bahannya ya Ini untuk lubricant Power cell Astaga Coba deh Gue coba dulu ya Semoga cukup nih Kalau gak cukup Gue bakal grinding dulu Ketama lubricantnya Terus Batere Bener ya Batere ya Nah kita perlu Satu baterai lagi guys Titanium Berarti Kita kurang Satu Power cell Itu doang sih guys Nih Yang ini ya Perlu 2 baterai loh Gimana kalau kita korbankan Salah satu alat Atau aku ada Baterai nganggur Oh iya Gue ada Baterai nganggur Ada disini guys Gue masih inget Kemarin kita Taruh disini nih Kalau gak salahnya Nah Bisa gak Baterai kosong Oke Bisa Pakai Baterai kosong Kocak Banget guys Eh ya Kita perlu Silikon ya Tetap harus balik Harusnya Sekarang Udah Bisa Temen-temen Tuh Kita Bakal gunakan Kendaraan baru Itu Gimana ya Bentuknya ya Sebentar Bikinnya Dari Oh enggak Tetap harus dipabrikator Gue kira dari Itu Habitat tool Enggak ya Dari sini kah Bener Dari sini Lama ya ternyata Tuh Lagi di Printing Ini ukuran segini ya Kita lihat di luarnya Apakah memang segitu guys Enggak yakin ini Enggak yakin ya Tiga Slot tiga Lempar ke sini Oh Dia ngambang ke atas And then Kita pencet Bener Guys Kita Ada satu lagi nih Item baru Ini dia guys Lagi dibikin Dijatuhin sama mereka Sea mode namanya Wah Oh Enak ini guys Kita bisa explore Lebih dalam berarti ya Karena Oksigen kita Bisa Enggak berkurang nih Coba kalau gue keluar ya Kita kurangin oksigen Apakah bakal ngisi Harusnya iya dong Kita masuk ya Tuh Guys Oksigennya penuh Oke Kita bakal langsung ya Kita bakal langsung Menuju ke lokasi berikutnya nih Untuk yang Rebreater Yang ini ya Yang ini nanti dulu deh Karena aku belum mendapatkan Silver Nanti di jalan kita cari ya Ini dimakan aja Oh iya Ini ditinggalin ya Ditinggalin aja guys Masuk sini ya Ini di bawah gak sih Coba kita bawa ya Bawa satu Ini baru satu nih Silver Silver ore nya satu Dan jangan lupa Minum minuman Bener guys Kita dengarkan dulu radio Ambil ini Radio Jadi ini tuh Pre-recorded katanya ya Pesan-pesan dari yang sebelumnya Dari Lipot 6 Temen-temen Mereka Satu kilometer Katanya ya Dari Aurora Bener gak sih Hmm Mana koordinatnya guys Apakah gue Matiin disini ya Oh iya Bener juga ya Sebentar Disini Ternyata temen-temen Setelah gue baca lagi Ini ada cluenya loh nih Signal koordinatnya tuh corrupted Tapi kita dikasih Transmisinya itu ke data bank Berarti kita harus sering-sering cek kayak gini nih Ada code and clue Wow gitu Oke oke Menarik guys Lipot 6 Disini Ternyata temen-temen Lokasinya Jadi dia berada di Kedalaman 100 meter Temen-temen Di tempat yang Rumput merah Gini Kita baca lagi ke bawah sini Transmisi ini Berasal Kurang lebih 400 meter Nah Penting banget kompas ya West Northwest Dari Lipotnya 4 Oke Berarti gini Kita bakal pergi ke Lipotnya 4 dulu Berarti ya Eh Lipot 4 dimana guys Nah bener juga Sebentar Cek dulu Lipot 4 dimana Kocak banget ini Lah iya Ini tuh Kita gak ketemu guys Lipot 4 dimana Kocak juga nih Tapi rumput merah ya Kayaknya kita kemarin udah pernah guys Menemukan rumput merah Tapi dimana ya Yaudah lah Kita bakal ekspor lagi Kalau gitu Gue akan mengandalkan Instinct dulu Sambil kita mencari ya Siapa tau ketemu Lipot 4 Lipot 4 Eh Jangan-jangan kita Lipot 4 guys Bener juga ya Jangan-jangan kita Lipot 4 Cek dulu deh Oh Kita Lipot 5 Ya Gue kira kita Lipot 4 Enggak ya Oke Jadi ini Best Kayaknya gue bakal Menuju kesana deh Kita coba ya Rumput merah guys Pokoknya di Kedalaman 100 Ya kan Di Kedalaman 100 meter Nah Ini dia guys Apakah ini Ini bukan Lipot sih Ini aku udah menemukan nih Rumput-rumput merah kan Ternyata gak terlalu jauh guys Rumput-rumput merah nih Tapi ini bukan Lipot loh Sebentar Disini ada pintu Bisa dimasukin gak Oh Kita perlu Alatnya Guys Kita gak punya Sebentar Blueprint apa yang kita punya Cek dulu Office chair Ini yang baru Kemarin ada cutter cutter itu Apa kemarin namanya Laser cutter Lah Tapi ini diamond guys Gimana Cara dapetin diamond Iya Kayaknya ini deh Aduh Kena serang Kayaknya itu deh guys Laser cutter Aku diserang apa sih Oh ini Ikan ini ya Ikan apa ini namanya Scan dulu Scan dulu guys Oh Byter namanya Byter Kayaknya dia deh Yang nyerang kita ini Kita baca dulu Hindari Gerombolannya Oke Itu musuh berarti ya Kita udah tau Itu musuh berarti Dan Ini pintu Bisa dibuka nanti Oh iya Kita ini dulu ya Cek dulu ya Cek dulu nih Apakah ada yang bisa Discan Ini bisa diambil Kelap banget guys Ini apa nih Gak bisa ya Gak bisa Gak ada loh Ini Oh ini Oh ini Nah ini Byreaktor guys Katanya guys Ketika kita sudah menuju Di bawah 100 meter Kita Akan berkurang nih Efisiensi dari Oksigen ya Cepat Berkurangnya lebih cepat ya Harusnya ya Kayaknya Gak ada yang baru deh guys Tapi itu bukan Lipot loh Yaudah aku bakal masuk lagi Dimana Ah ini Kita cari dulu ya Lipot Lipotnya dimana Mestinya disini-sini kan Terakhir kali Terlihat disini Nah tapi dimana Lagi-lagi ini malam loh Coba ya Gue bakal sisir dulu Sekelilingnya guys Lipotnya dimana Kira-kira Nah ini apa nih Makhluk apa itu Aku sisir-sisir dulu Ini Ini apa nih Salt juga ya Oh litium Ternyata disini Ada litium guys Guys Gimana Kalau gue taruh beacon ya Aku ada beacon nih Beacon Bikin nih Aku ada bikin ya Bikin satu nih Nah itu guys Tuh ya Tuh Biarin Biarin disitu ya Eh dimana Kapal kok Astaga disitu Nah Udah mulai siang Udah mulai keliatan Mari kita cari dulu Ini Ini bisa discan gak Coba dulu yuk Riftback Kira-kira ini fungsinya buat apa guys Eh lama banget ya Itu dia Riftback Leviathan Jadi tempat tumbuhnya Tumbuh-tumbuhan Ikan kecil Dan metal Rift Bernackel Oh ada metal katanya Di atas sini Ih menarik banget guys ini Binatang-binatangnya Kita lihat dulu ya Kita lihat dulu ya Nah Ini Ini bisa diambil gak Dia marah gak Kalau diambil Oh Eh batu Jatuh batunya Silver ore guys Nah Bagus ini Ada banyak Ini ya Banyak tumbuh-tumbuhan Yang belum kita scan Dia gerak terus nih guys Aku harus berenang Ikutin arah dia ya Eh dimana sih Gak nampak loh Sembunyi disitu dia Ini ada lagi nih Dua lagi nih Harusnya Udah gak ada lagi Sekarang kita scan Scan dulu ya Abis ini kita lanjut lagi Mencari life pod guys Bermin ketemu Malah Looting nih Looting di atas sini Belum ada fungsi semua guys Yaudah yuk Kita cari dulu Life podnya Masuk Ternyata guys Ada Dua Biome yang kayak gini Kalian lihat Gue jauh banget nih Tuh Satu kilo dari Beacon satu Jadi gue keliling tadi ya Dari sana keliling Dan akhirnya ketemu lagi Satu biome Karena disana bukan Ternyata guys Itu adalah tempat Life pod yang 17 Makanya gue keliling Jauh nih Kita cari disini ya Gue kira Cuma satu biome Ternyata ada dua biome Nih Merah-merah kan Sebentar Kita cari-cari ya Pelan-pelan aja guys Jangan sampai Ada yang kelewat Disini ada Reruntuhan Kayaknya nanti aja deh Kita prioritas cari Life pod ya Nih ada lagi nih Ada reruntuhan lagi nih Ternyata cukup banyak Disini ya Guys udah malem Oh itu dia Astaga Hampir aja gak keliatan Ini dia Temen-temen Nah Ini Ternyata Salah-salah Kita keluar ya Kita akan baca Ceritanya gimana disini Disini Oh bisa diambil Bisa diambil Ada lead Tuh ada PDA Bentar Cek satu-satu ya Kita harus lebih teliti Temen-temen Gak ada Gak ada PDA doang Mari kita baca Wah Tragis ini ceritanya guys Untuk level 6 ya Dia nyalain Suar Atau flare Dan akhirnya meledak Kayaknya terkena ini ya Terkena Bensin Nah ini nih Di luar-luar kayak gini ya Dapat apa kita Ultra Glidefin Oh ada PDA lagi Untung Gue belum Lari dari sini ya Kita baca dulu guys Kira-kira apa Ceritanya Oh Untuk yang dua ini Ceritanya tuh Gini guys Kita sambil pulang ya Sambil pulang ya Jadi ada dua penumpang tuh Passenger sama kru Di passenger itu Dia nanyain terus tuh Mana rescue team katanya Kok gak dateng-dateng Ya gak tau ya Kalau orang-orang udah meledak Terus si krunya bilang Untuk titik kumpul mereka itu Udah ditentukan guys Sudah ditentukan Tapi disana tuh ada radiasi Makanya mereka perlu bikin Baju radiasi katanya tadi Itulah Kenapa Kita menemukan Lead Tadi Di dalam Liveboardnya ya Ya kurang lebih Begitu ceritanya guys Kita pulang ya Oke Sekarang kita bikin Blueprint baru tadi Apa ya Dari sini aja lah Kita langsung liat guys Equipment baru Laser cutter Yang gak bisa kita bikin Terus Ultra glide pin Itu dimana tadi Loh iya Dimana ya Sebentar Modification station Oh Kita perlu Kayaknya unlock Modification station Iya guys Kita perlu lithium Dapetin lithium Dapetin lithium juga Gimana Gue kira udah langsung bisa dibikin Yaudah Gue bakal balik kesana Dan Akan Looting Looting Sebentar Sebelum looting Minum dulu Aduh Udah busuk ikannya Tadi guys Malah gue makan ya Hihihi Yaudah lah Gue bikin dulu deh Bentar aja ini Sambil gue taruh-taruh ya Lumayan banyak nih Dapet copper Dapet copper Dapet titanium Lockernya udah hampir penuh semua Silver Sebentar Kita udah punya 2 silver Iya gak sih Nah Kalau udah bisa guys Satunya dimana Dimana sih Gue taruh Bener guys Kita punya 2 silver Artinya Kita bikin lagi yuk Yang tadi Yang sempet tertunda Namanya Bri Breater Aku perlu 1 fiber mask Udah gue bikin tadi Dimana itu ya Disini kah Atau disini Disitu Oke 1 Sekarang kita punya Rebreater Let's go Alat baru Jadi pelan-pelan Kita bakal upgrade Semua Itu langsung Diequip Oh Oke Oke Jadi guys Mesti kita ganti Ini radiation suite Ketika kita menemukan Tempat yang ada Radiasi Selain itu gak usah ya Biasanya gue simpan deh Atau dijatuhin Bisa gak dijatuhin Eh gak bisa ya Kalau di dalam sini Alamak Penuh semua Yaudah Sementara disini Udah Udah cukup ya Let's go Kita balik lagi Aku bakal Looting-looting guys Semoga dapat Blueprint baru Kita akan cari nih Item-item baru ya Scanner room Udah Banyak banget nih Scanner room Table Dekorasi baru Temen-temen Nah ini Ini apa nih Oh ini ada Ada forklit ya Gak penting Bentar Kita lihat dulu Dari atas Udah 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 Semua Sini ya Coba sini ya Ini simot lagi Main banget tuh Simot tuh Disini udah Gak ada lagi guys Bentar Kesini dulu ya Metal salvage Ini gak ada Masuk dulu Masuk dulu Masuk dulu Masuk cuma buat napas doang ya Ini batu nih boleh Batu-batu ambil aja ya Gak ada lagi Oh Ini dimasukin Masukin Gak ada ya Gue kira ada sesuatu tersembunyi Ternyata tidak ada Nah ini nih Simot lagi guys Skip aja ya Skip 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 Ini ini Laser cutter Yaudah lah ambil aja lah Lumayan titaniumnya ya Kata kalian ya Yaudah lah Gue ambil semua ya Ini belum di scan guys Scan dulu deh Nah Dapat silver lagi Lumayan Lumayan Tuh Lihat simot semua guys Kita dikasihnya Inventory full Dapat silver Bentar bang Sabar 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 Cepat lari 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 Udah udah lari lari Kita belum menemukan hal yang baru disini Oh ya Kedepan sana ya Nah Ada kotak nih Ada kotak disini nih Laser cutter lagi Kenapa tuh Kenapa guys Diserang apa ya Gak tau lah Coba aku kesini ya Semoga gak diserang Iya temen temen Later cutter semua Udah penuh inventory Kayaknya aku mesti pulang deh Atau kesini dulu ya Sebentar Sebentar Kita kesini dulu Kita kesini dulu guys Nah Ada pintu Ada pintu Temen temen Sebentar Ini bisa ngisi Yang sikinkah Gak bisa Sayang sekali No signal Nah Ini Yang kayak gini Gini dong Baru Iya kan Btw gelap banget guys Battery charger Ini yang kita perlukan guys Satu lagi ya Yang ini Kita udah ada Gak perlu Wow Bisa turun Cukup kak oksigenku Oh gak Gak jauh ya Gak jauh ternyata Gini doang Nih Kita naik lagi Ini ya Ini ya Gak bisa guys Ini gak bisa juga Teliti ya Teliti ya Oke Kita bakal masuk kesini Berarti Aku ini dulu Isi dulu Isi oksigen dulu ya Langsung Langsung Cepet ya Cepet ya Biar kita bisa banyak Looting Ini apa Kotak kah Atau bisa di scan Bisa di scan Dapat bangku ya Nih dapat plant pot Lumayan guys Lagi gak Ada lagi gak Sini ada apa nih Propulsion cannon Selesai Guys Bener Kayaknya kita perlu Laser cutter deh Disini ya Coba gue cek dulu Apakah Lokasinya ketemu Oh Gak bisa guys Gak ada disini ya Lokasi dari Port yang ini Yang berapa Yang 6 ya Yang 6 Iya betul Kayaknya udah semua ya Kecuali ruangan yang tertutup Kita perlu Laser cutter Aku cek sekali lagi Kita pastikan Sudah tidak ada lagi Ini gak bisa Nah ini listrik nih Kayaknya kita meninggal Ini kalau kesana ya Gak usah guys Gak usah ya Gak usah Gak usah Disini gak ada Pastikan lagi Oke Mari kita pulang Kalau ada yang kelewat Nanti di komen aja Lumayan Kali ini kita menemukan Satu life port lagi Dan Blueprint baru Sekarang kita cek guys Blueprint Baru Dari sini aja ya Mana yang baru Nih Propulsion cannon Lagi-lagi Perlu wiring kit Yang mana kita perlu Silver Oke gue lihat dulu ya Battery charger Kita pin yang penting-penting Dulu Dua itu doang ya Battery charger Sama propulsion cannon guys Sisanya dekorasi Let's go Propulsion cannon Taruh di slot 3 ya Sekarang kita coba guys Gimana caranya Klik kanan Untuk ngambil item Tekan app Untuk Meload item Dari inventory Oh Kita bisa masukin Benda Oke Terus Lempar Klik kanan ya Oh Begitu Jadi kita bisa Mindahin barang Nah Nah gitu Eh jangan Jangan-jangan Gitu guys Benar gak tuh Nah sekarang Kita coba ke benda Yang agak besar ya Bisa gak Gak bisa Temen-temen Jadi benda-benda Yang kecil kayak ini ya Nah tuh Hmm Lempar kesana Gak mempan ya Gak bisa diapa-apain Oke temen-temen Sampai sini dulu ya Gameplay di Subnautica Ya Minimal kita Setiap episode Ada progress ya Satu misi baru Jadi kita sudah menemukan Berapa Nih Satu Dua Tiga ya Tiga Light pot Dan untuk mencarinya Sekarang kita perlu Ada puzzle-puzzle kayak gini guys Jadi semakin menarik ya Dan tentunya nanti Untuk alat-alat baru ini Yang sudah kita temukan Kayaknya gue bakal coba Bikinkan semua ya Sisa satu lagi tadi Yang mana ya Charger Charger Yang ini ya Nanti gue bakal bikinkan Juga temen-temen Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Selamat menikmati